Pemirsa Ketua DPRD Tabalong Mustafa menyambut positif pelaksanaan kembali TMMD tahun ini di Kabupaten Tabalong. Pasalnya TMMD turut membantu masyarakat desa, baik dari segi infrastruktur maupun pelayanan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Dia juga berharap program TMMD di Kabupaten Tabalong dapat terus berlanjut setiap tahunnya, karena merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat. Ketua DPRD Tabalong Mustafa turut menghadiri rakornis TMMD ke-110 tahun 2021 se-Indonesia secara virtual pada Kamis 18 Februari 2021 di ruang Fitkon Makodim 1008 Tanjung. Dalam kesempatan ini Mustafa menyampaikan respon positif dengan dilaksanakannya kembali TMMD tahun ini di Kabupaten Tabalong. Pasalnya TMMD yang dulunya AMD atau ABRI Masuk Desa turut membantu masyarakat desa baik dari segi infrastruktur maupun pelayanan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Jadi karena ini sistemnya HDPD, sekarang itu sangat bagus dan terinci dan skala prioritas yang kita utamakan. Apalagi musim berdiri dan tadi ada kita sudah kena bendana bandir. Jadi hal-hal yang super prioritas itu harus diakomodir. Jadi harapan ke depan muslimbang yang hari ini sangat berkualitas. Mustafa berharap program TMMD di Kabupaten Tabalong dapat terus berlanjut setiap tahunnya karena merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat. Alvi Syahrin TV Tabalong melaporkan.